Pastikan nonton sampai akhir karena Angga nanti akan bagi-bagi Umroh gratis buat lu nih Nah itu start from 41,5 juta Tuh bayangin Lu berpeluang dan mendapatkan Umroh gratis senilai 41,5 juta Paketnya paket yang bintang 5 Kita kasih solusi Akhirnya Bapak giveaway nasional Gua hadirkan disini Di balik Iko Ikoian Waktu zamannya sama Arief Muhammad kan Lu juga karena lu grebe itu Departemen storenya itu kan bareng sama Arief Muhammad ya Betul Tuh gue datangin tuh Gue kumpulin nih semuanya Traktir Jumat lu juga Sekarang yang lagi lumayan banyak Gua giveaway itu di Traktir Jumat Oke dan bahkan nih langsung gua hajar Di depan aja nih Pastikan nonton sampai akhir karena Angga nanti akan bagi-bagi Umroh gratis buat lu nih Bismillah Umroh gratis Masya Allah Semoga Allah balas lu dengan kebaikan Sampai segitunya Bahkan yang kemarin udah berangkatin umroh Dua orang Yang di bisnis lu yang VR journey VR journey Betul disini dua orang Ada yang udah pernah ngeliat Postingan di TikTok Apa segala macemnya Yang pake VR Duduk di kursi Panas Waduh Gerak-gerak Terus lu nonton Kisah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Iya kan Waktu dia hijrah Beliau hijrah Beliau Isra'u Miraj Iya kan Kesidratul Muntaha Lu merasakan Lima dimensi ya Iya Jadi lima dimensi Kenapa lima dimensi Karena ada bau Ada sentuhan Ada gerakan juga Sama 360 Jadi gitu Ada sabetan-sabetan juga Sabetan-sabetan ya Sentuhan tuh Sentuhan ya Iya betul Waktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dilemparin batu Dilemparin batu Betul Waduh Waduh Ini orang ya 13 ribu orang Sebulan Sebulan ya Gue bocorin om set itu berapa ya Waduh Waduh 13 ribu orang Dalam waktu sebulan Nyobain VR jernihnya Angga ini Masya Allah Nggak lu Ntar ceritain deh ya Maksudnya Sampai segitunya banget Lu bantu dirana Ibadah Atau umroh Terus sampai segitunya Lu pengen total Ngasih tau ke mereka Tentang kisah perjuangan Nabi Muhammad S.A.W. gitu kan Apalagi giveaway umroh Yang kemarin kan Lu udah berangkatin dua orang Dua orang betul Terus Sekarang lu mau berangkatin Satu orang Satu Plus satu Dua orang lagi Dua orang Lah yang nanti umroh sama gue itu Ada dua orang nanti Dua orang Dua orang Di sini Di sini Jadi nanti ada VR VR Ada dua lagi Sama yang dari sirata Satu Jadi tiga sebenernya Jadi total ada tiga lagi nanti Tiga lagi Iya Gue demen Angga tuh gini Dia Alhamdulillah VR gue jalan nih Karena kan tuh ada cerita Tersendiri kan Betul Alatnya tuh yang Apa Proses perjalanan panjangnya Alat yang lu bawa ke Indonesia Kan udah di Di approve sama para ulama Di Saudi Para ulama di Saudi Betul Jadi memang sebenernya Yang punya ini orang Palestine Sebenernya Yang punya si VR ini Orang Palestine Oke Orang Palestine yang memang Dia tinggal di US Di daerah Chicago Jadi Chicago tuh ada Satu distrik Kalau kita mungkin Little India Chinatown Segala macam Itu ada Little Palestine Di Chicago Nah yang punya ini Fahim namanya Dia orang Palestine Yang mungkin sebenernya Bisnis ini tuh Hanya untuk siar Jadi Dia tuh udah Ada bisnis lainnya Ada bisnis yang Lebih utamanya Ya mungkin Sebagian besar orang Timur Tengah tuh Ada tau lah bisnis siapa Lebih besar lagi Tapi dia Bisnis ini Dia keliling dunia Sengaja untuk Ngedakwahin Atau ngesiarin Kisah-kisah Nabi Terutama Dabi Muhammad Sallallahu Jadi emang Sebenernya Perjuangan Nabi Kita Bisa ngeliatnya Daman dulu kan Kita ngeliat si roh Nabawiyah Cuman kayak Yaudah Kita ngebayangin sendiri nih Apa namanya Oh ternyata tuh Hijrah tuh gini-gini Tapi ini kita disuguin Dalam bentuk 5D Kita bisa ngeliat gambarnya Kita bisa ngerasain Wanginya Anginnya Sentuhannya 360 Fusenya Segala macam Jadi emang Sesuatu pengalaman Yang beda banget Dan Alhamdulillah Kodarullahnya Di Indonesia nih Gue yang pegang Jadi emang Sebagai eksklusif Pegang VR journey Atau VR 5D Kisah Nabi ini Di Indonesia Mungkin ini juga yang pertama Dia ada di Indonesia Dan kodarullahnya Viral Viral banget loh Di TikTok Sampai belasan juta orang kan Belasan juta Puluhan juta Puluhan juta Yang nge-review-review ini ya Yes Banyak-banyak Alhamdulillah Video-videonya Kodarullahnya Viral 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 gitu Dan akhirnya Makanya masyarakat Indonesia Jadinya penasaran nih Sama Sama si Iya kan Ternyata melewati Perjalanan hal-hal Lintang yang luar biasa loh Kita dengan enak aja Begitu lahir Udah Islam Udah jalan Perintah sholat pun juga Dinego kan Dari Nabi Muhammad SAW Ke Allah Langsung kan Dari 50 kali Terus sampai ke 5 waktu aja Di umat gue nih Iya 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 Setelah kita tinggal jalanin doang Beliau Waduh Lihat gak sih Lihat gak sih Yang pertama kali Yang Israel Merod Ada sejak Ada apa Di bawah Kebun Anggur Itu ada sendalnya Nabi Yang berdarah-darah Sendalnya Nabi Yang penuh Darah Itu yang kayak Gue pertama kali Ngelihat itu Langsung Asya Allah Itu udah Perjuangan Nabi Jalan kaki Dari Mekah Ke Toif Ditimpukin lagi Sampai sana Itu kan kayak Langkah Nabi Pakai sendal loh Lu bayangin gak sih Kita naik bus aja Dari Mekah ke Toif Itu jauh kan 2 jam 4-3 jam Kita naik busnya Oh enggak dong Lebih Lebih ya 4 jam Mekah ke Toif Kan Mekah pasangannya Toif Madinah pasangannya Al-Ula Betul Berarti Mekah ke Toif aja Berapa ya 3 jam lah 3-4 jam 4 jam lebih bahkan Iya kalau mau berti-berti 5 jam tuh Ini Nabi Jalan kaki Pakai sendal Sampai sana Ditimpukin Aduh Masya Allah Aduh Itulah kenapa juga Akhirnya Lu bangun brand sendal Ya ternyata Ini bukan sendal ya Ini bukan sendal Ini serius teman-teman Ini sebenarnya Kalau secara literally Produknya sendal Tapi yang enggak bikin gini tuh Sebenarnya bukan sendal Tapi Ingin menjadi teman Dan lu nih Berasa ditemani Ketika menuju langkah lu Itu menuju kebaikan Betul Itu poin nih Makanya Ya kita Gue agak-agak bedah-bedah Sedikit ya Ternyata posisioningnya nih Memang clear banget Ini kemana enggak Aranya enggak Buat teman-teman Saksi hidup lu Ketika lu merasakan langsung Tapak tilas perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika umroh Ketika ke Mekah Madinah Wah gila Gue bilang ini bukan sendal Value-nya lebih dari itu Kalau sendal Semua juga sendal Bismillah Bahkan Berarti kan Ibaratnya dari keuntungan ini Untuk lu berangkatin Orang umroh lagi kan Iya dong Ah gile Iya dong Gue belum kayak lu nih Sedekan Iya kan Lu sengaja gini Kalau pakai kapital lu Ini kita ngomong bisnis ya Iya Itu lu bisa cerita dari awal Kenapa sih lu sampai akhirnya Pengen berbagi Disclaimer Gue gak maksud Nyuruh Angga tuh Untuk berpamer-pamer Enggak Tapi lebih kepada Apa sih yang bisa kita petik Pelajarannya sampai segitunya Mau bantu orang ya Kalau lu pakai tabungan lu Logikanya kan ya Yaudah Akan tergerus Tapi dengan dibuatin Satu Entitas baru Sendal Yang ujung-ujungnya Teman-teman juga Beli sendal ini Dari Mungkin sebagian Atau mungkin sisa-sisa untungannya Untuk lu berangkatin umroh lagi Makanya Nanti ada hubungannya nih Ketika lu nonton sampai akhir Abungannya sama sendal Dan juga diberangkatin umroh Nanti lu pastiin Nonton nih Iya kan Berarti kan ujung-ujungnya Lu berangkatin umroh lagi Berangkatin umroh lagi Dari VR aja keuntungannya Berangkatin umroh lagi Betul Gak gimana sih Awal mulanya gak Cerita nih gak Aduh Kalau dari awal mulanya banget Karena sebenarnya Gue tuh dari 2000 Ya setelah lulus kuliah lah ya Gue lulus kuliah tuh Sebenarnya gue desain produk Sebenarnya Desain produk dia Saunggul Oke Sebenarnya Malah sebenarnya Transportation design Bukannya alas kaki Ataupun Spesifik alas kaki tuh gak Tapi Kodarulo nya gue Dikasih kesempatan Untuk kerja Sambil kuliah Dan setelah Lulus kuliah pun Masih kerja disitu Di alas kaki Di sendal Waktu itu Di sendal Dan di sepatu Jadi Banyak ngedesain alas kaki lah Karena Memang mungkin Kerja disana Basicnya desain Dan segala macem Sebenarnya di zaman dulu Banget Gue tuh Sempet ngedesain Ideasnya adalah Sendal buat umroh Sendal buat haji Sendal buat umat muslim Bahkan ada sendal buat wudhu Sebenarnya Jadi Banyak banget sendal-sendal Yang memang Sebenarnya gue Planningin zaman dulu Tapi Dulu itu hanya konsep Gak ada yang Bisa Nuangin dalam satu Produk yang sesungguhnya Gitu kan Oke Nah seberjalannya waktu Akhirnya Ketemu lah Temen-temen yang memang Sudah profesional Di bidangnya Salah satunya Ada Pak Alfon Tau kaki gak sih Sendal Sepatu kaki Tau lah Kaki Pak Alfon Pak Alfon pernah guna kesini? Oh pernah ya? Pernah Pak Alfon Makanya salah satunya Pak Alfon Ketemu kita ngobrol segala macam Oh ya enggak Yaudah kita bikinin aja langsung Apa namanya Alas kaki Kita jadiin lah Gitu kan Jadiin si Sendal Alas kaki syirata ini Kebetulan juga Bareng-bareng Sama Ko Alung Ko Stefan Dan Ko Dery Dan gue tergolong Nanti lo cerita juga Tergolong Ko Dery ini Alias gue ini Tergolong yang masuk di akhir Akhir Ko Stefan Akhir Ko Stefan Lo tuh di pertengahan Sebenernya gue tuh Baru konsep sama Pak Alfon Abis itu Nggak lama Kayaknya harus ajak Dery Karena sebenernya Balik lagi Gue tuh Mungkin gue dari sisi produk Nge-develop dan segala macam Pak Alfon dari sisi distribusinya Jago banget Ya kaki Brandingnya udah Di mana-mana Tapi butuh sosok Bapak Bapak marketing Nasional ini Bapak Dery Untuk membantu Sebenernya Berarti gue syuting podcastnya Kalau ternyata gue udah terlibat Dalam pergerakan Syirata Yang akhirnya Menemani langkah Mu Menuju kebaikan Berarti gue syuting podcastnya Udah mulainya begini mulu Wah udah pake dia Lagi ngobrol kan Gue langsung Sat-sat-sat Kelatannya dimana sih Sini keliatan nggak Keliatan nggak Di sini keliatan Di sana keliatan juga nggak Tuh Aduh Si Rata Bro Gue tuh kenapa pede seperti ini Karena gue yakin Di deket gue tuh Masih ada space Jadi kalau di deket gue Masih ada space Berarti gue bisa begini Thank you space Udah membukakan jalan Dan memberikan aku Promosi di KRL Masya Allah Keren space Ini agensinya oke nih Oh ada Jadi ada Dia kayak Semacam Billboard agency lah HTL, BTL Anyway begitu lah Oke siap-siap Jadi Ya itulah makanya Akhirnya kita gabung Dalam gerakan ya Jadi bukan sendal ya Gue lebih seneng nih Ini sebuah gerakan Karena pun Dari Dari keberangkatan umroh Itu kan sebenernya Dari penjualan Sendal ini juga Betul Betul banget Tidak dimakan 100% Nama Angga dan kawan-kawan Nama termasuk gue Karena ya balik lagi sih Kenapa sih Orang pada ngeliat Oh si Angga nih Tiap Jumat Ada traktir Jumat Sering banget Berbagi dan segala macem Karena Gue sendiri udah ngerasain Hasil Hasil dari lu berbagi Karena balik lagi sih Rasul aja juga sering Ngajarin kita kan Dengan lu berbagi Lu bukannya Tambah berkurang Tapi malah bertambah gitu kan Karena matematikanya Allah sama matematika kita Kan beda ya Matematika Allah tuh Eh matematika kita dulu deh Matematika kita 10 kurang 1 9 kan Kalau matematika Allah minimal 10 kurang 1 Jadi 19 kan Bisa jadi Itu kan minimal loh Jadi kan kayak Kayak Mungkin kita ngomonginnya Bukan lebih ke arah sana ya Tapi Rezeki itu kan Datangnya Kalau kita semakin banyak berbagi Semakin banyak juga Rezeki datang ke lu Dan balik lagi Gue pengen kenapa sih Orang tuh Pengen juga ngerasain Gimana sih rasanya umroh Karena Banyak banget pengalaman-pengalaman Atau menurut gue tuh Kajaban-kajaban menurut gue ya Di saat lu Mulai niat pengen umroh aja Itu tuh udah Banyak banget ya ceritanya yang Yang Menurut gue Gak Gak masuk akal lah Maksudnya kayak Gak disangka-sangka Karena rezekinya tuh Datangnya tuh gak disangka-sangka Ada hal-hal yang Yang menurut gue tuh Wah Masya Allah Gue baru aja Baru juga niat Baru juga daftar Tiba-tiba baru juga umroh Setelah umroh juga ada lagi Segala macem Jadi Bertubi-tubi menurut gue Jadi Gue pengen Temen-temen disini Juga ngerasain Nuans lu Umroh lu juga bisa ngerasain Apa yang gue rasain gitu Seru nih Kita bahas umroh aja ya Karena memang Secara posisi Sendel ini adalah Sendel yang Nemenin langkah lu Menuju kebaikan Yes Betul Kayaknya sepakat ya Yang pada nonton sekarang nih Tempat terbaik Gak ada toleransi Bahkan satu-satunya Ketika kita ngomongin adalah Langkah menuju kebaikan tuh Pasti jawabannya Dua kota suci Mekah Madinah Apalagi cuma yang di atas itu Coba Gak ada berani ngomong kan Kota gue bang Yakin lo Gile Iya kan Nah artinya Kita masukin ke pembahasan Umroh aja sekali ini Iya langsung Iya kan Apalagi sendel ini juga Bener-bener Nemenin gerakan lu Menuju kebaikan juga Di dua kota suci gitu ya Gini Apakah ada pengalaman apa gak Sampai akhirnya lu makin yakin Bahwa tentang Gue berangkatin orang Biar mereka juga merasakan Apa yang gue rasakan Biar mereka juga merasakan Apa yang Rasulullah SAW Rasakan gitu ya Beliau juga umroh gitu lah Apa sih gak Cerita-cerita Satu hal mungkin Hampir semua guru-guru kita Ustadz-ustad kita juga bilang Termasuk Ustadz Halid dan segala macem Bilang Kalau Kalian umroh itu tuh Bukan yang kalian miskin Tapi kalian tambah kaya gitu loh Itu bener banget gitu Karena Gue Alhamdulillahnya Sebenernya rezeki Dari zaman dulu mungkin ada Tapi Namanya umroh itu Kepanggil sih sebenernya Jadi kepanggil Dan lu harus Harus kepanggil Pengen umroh Dan Ya Allah panggil lah Kasarnya gitu Yaudah Oke kita niat Alhamdulillahnya Awal 2023 Itu Gue sama istri Bener-bener niat Oke kita umroh deh tahun ini Kita umroh tahun ini Daftar nih Daftar memang Awalnya kita daftar berdua Tapi kayaknya Kita ajak deh orang tua gitu kan Tapi dari mulai kita daftar Belum ngasih tau orang tua nih ya Kita daftar berempat Oke kita jebret DP dulu nih Jebret Itu yang namanya Project Yang tadinya Gue kejar-kejar Tiba-tiba dia ngejar balik Ke gue gitu ya Bener-bener kayak Rezeki-rezeki yang Ini Ini mungkin Kesannya duniawi Bukannya akhirat gitu Tapi Beneran ada gitu Beneran-beneran kayak Itu proyek-proyek Apa namanya Yang tadinya Gak tau Wah gila gue ngejarnya kayak gimana Tiba-tiba datang sendiri Udah gitu Apa namanya Yang kedua adalah Pas gue Mementung keberdua Pas gue ngasih tau Ke nyokap gue Sama ke mertua gue Nah kita berangkat umroh Itu yang gak disangka-sangka Gak tau Brand-brand besar Tiba-tiba tuh Datang ke kita Eh gue mau bikin Apa namanya Project Gini-gini-gini Nilainya ratusan juta Ampe miliaran der Gitu kan Jadi bener-bener kayak Ya Allah-Allah Gue baru niat loh Gue belum berangkat loh Gitu Ini tiba-tiba tuh Rezekinya tuh yang Dadar-dadar gitu kan Keutamaan umroh tuh ya Waduh Masya Allah Ya pokoknya intinya Dari sisi Lu tuh dibukain arah Mau tuh dalam sifatnya Keberkahan Yes Kenyamanan Ya kan Keluarga sehat Bener Salah satunya adalah Tentang lapang rezeki Betul Itu dia Rezeki itu Jadi gak fokus hanya Di rezekinya Tapi memang banyak hal Yang lu terima Tapi yang konteks Dalam yang pengen lu berbagi Adalah disini ceritanya Tentang rezeki Rezekinya Harta kan berarti kan Harta Wow Gitu kan Itu harta Masya Allah Lu pikir kayak Wah ada banyak orang kayak Aduh ntar aja deh Buat bangun rumah dulu Atau buat Apa dulu segala macem Buat yang lain-lain deh Gitu kan Menurut gue Lu deh sisihin Dekit gitu ya Walaupun konteksnya Memang umroh gak murah Maksudnya 41 juta Gitu kan Ya gak murah Tapi maksudnya Lu kalau udah Ngedap Ngerasain kayak gue nih Aduh Gue rasa gue pengen umroh Kalau bisa setahun 12 kali Sebulan sekali Kayaknya gue pengen Gitu Wow Asya Allah Kita bikin aja Ini di luar dari nih Lanjutin lagi ya Maaf gue potong ya Mumpung keinget nih Artinya kan Brand ini nih Si Rata nih kan Kita akan lepas Mengudara itu kan Di bulan-bulan ini Yes Bismillah Bismillah nih Insya Allah nih Insya Allah Insya Allah ya Ada Ko Stefan juga Ada gue Ada Ko Alung Waduh Ini Insya Allah ya Makanya gue juga Terima tawaran Nanti lu ceritain lah Lebih detaile Kenapa gue juga Mau gabung disini ya Kita bisa kasih Satu program Kali gak Misalnya Ini gue ngomong internal dulu Bentar ya Lu nyemak aja Ibaratnya lu Lihat dari founders Pada meeting aja deh Misalnya nanti Tiba-tiba ada Beberapa Revenue Tembuskian gak Targetin aja Kita berangkatin umroh Boleh dong Boleh banget Internal kita misalnya sekian Kita lihat Dari level yang berangkat Satu orang Lima orang Perkelipatan aja Sampai satu bis Misalnya Boleh Boleh banget Otomatis jadi kita Istilahnya bisnis barang Temen-temen Dengan lu support Produk ini Yang gue pake Ini Yang gue pake Dengan lu support ini Kan sama aja Sebenernya Kita lagi Ini bahasa gue aja ya Ijin nih Kita lagi patungin umroh Buat orang-orang Betul Patungan bro Betul Kita niatin begitu bro Tembuskian Jadi istilahnya Kita berangkatin Kita patungkan barang-barang Sama si pembeli Wah itu keren banget Kita buat program Tembuskian Omset sekian Misalnya Oke dapetin satu orang Tembuskian Berapa orang? Lima orang? Lima orang Sepuluh orang Sampai satu bis Satu bis kan 40-45 orang tuh Kita berangkatin tuh Makanya lu juga support nih Gerakan ini nih Ini bukan sendal biasa guys Ini tuh adalah movement Gerakan Bener-bener Enak jadinya kan Kita gak tau lu support disini Tiba-tiba lu sendiri Yang berangkat umroh Aduh Itu Oke lanjut ya Makanya tadi tuh Bener-bener kayak gue ngerasain sendiri ya Gitu kan udah gitu Pas bilang nyokap segala macem Mungkin salah satu wasilahnya juga adalah Der Ini VR Itu dua minggu sebelum gue berangkat Apanya? Ada Datang ke Indonesia nya itu dua minggu sebelum gue berangkat Lu kenalnya gimana sih? Sama Fahim Fahim Aduh Sebenernya ini semuanya koda rulu lah Semuanya koda rulu Oh Gue pun gak ada planning sama sekali Jujur Gue kan punya event Jakarta Sneaker Day Oke Jakarta Sneaker Day itu Salah satu partner gue di Jakarta Sneaker Day Om Reno itu Dia tuh yang handle I.O. lokalnya untuk si Fahim ini Untuk pameran di Salah satu pameran muslim lah di Indonesia Alatnya udah pake alat itu? Udah pake alat itu Jadi dia Apa namanya datang ke Mau ikut pameran itu Memang dia planning datang ke Indonesia Emang pengen Kerja sama salah satu seorang di Indonesia lah Tapi koda rulu nya di event itu gak terlalu rame Sebenernya Nah Partner gue ini Mikir Eh siapa ya yang punya tempat Bisa diajak kerjasama dan segala macem Dia mikir langsung keinget gue Wah om Angga nih Udah dia telepon tuh hari Kamis Posisinya dia telepon Gue Jumat datang Gue cobain Sebenernya Masya Allah Ini semua masyarakat Indonesia harus coba Karena emang Sebagus itu Sekeren itu gitu loh Masalahnya Cerita tentang Nabi Nabi kita gitu kan Nabi Muhammad lu harus coba Udah gitu kita ngomong nih sama si Fahim Apa ngobrol Oke gimana kerjasama dan segala macemnya Fahim gak pake babi bubebo Dia bilang gini Gue baru kenal sama lu Tapi gue ngerasa lu sudara gue Katanya gitu Udah Lu pegang Lu handle eksklusif di Indonesia Wah masya Allah Gitu kayak Gak tau ya Bener-bener kayak rejeki itu datangnya Gak dari hal yang Bener-bener gak diduga-duga aja Padahal lu baru niat umroh kan Ingat oh belum jalan bro Belum jalan Baru jalan Tuh Lu liat keutamaan-keutamanya Allah gak mungkin bohong Nabi Muhammad SAW juga gak mungkin bohong Tentang keutamaan-keutamaan itu Ibadah itu gitu kan Bayangin tuh Makanya Ya gue juga kaget juga kemarin Ketika Cek di laporan Kan insya Allah kan Kalau lu baca dari tadi Angga ngobrol kan Di sebelah kirinya Angga kan Ada tulisan tuh ya Umroh sambil honeymoon Kan lu juga sama bini lu Sana kan gue juga kan terakhir Umroh kan bareng sama istri gue Itu lu rasain deh Suami istri Ya Allah Lu liat deh perjuangan ketika disana tuh Langsung gitu Makanya kita set itu tuh Di bulan April Kan ada banyak kebahagiaan kita tuh Yang pertama adalah Lebaran Dan nuansa masih vibes Lebaran Seminggunya tuh Ya seminggu Persis setelah Lebaran tuh Insya Allah itu gue bikin Satu paket travel umroh gue Kasih umroh Ya kan ini kan Kasih umroh Travel umrohnya Undernya kasih solusi Gue bikin tuh Jadi vibes tentang Kebahagiaan Keseruannya tuh Masya Allah Dari satu syawal Dari Lebaran Hari pertama Kedua Lanjut seminggu depannya tuh Gas umroh Masya Allah Ke Taif Ke Al-Ula Waduh Itu kan Cakep banget Dan bahkan Tadi kita ngobrol di belakang Lu perangkat Umroh nanti ini Barang di 15-1 Barang sama gue juga Sama Ustaz Abu Salma Sama Ustaz Fauzi Sendalnya buatan cowok-cowok Dikasih gratis Wah iya dong Sirata men Brand Sirata Sirot Sirat tuh Kayak gue pake nih Sirat Majid 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 nih Ini bagus sekali ya Ini lagi rame diomongin Di kalangan haters loh Oh Aduh Sirata 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 Makanya Kenapa Ya kita ambil Namanya Sirata Kan dari Siratul Mustakim Jadi jalan yang lurus Makanya kan kita Bismillah Sendal ini Harusnya bisa Menemani langkah Menuju kebaikan Umroh dan Apa namanya Ketanah suci gitu kan Pake ini gitu Nanti lu ceritain ya Proses develop Yang di grup tuh Gue ngeliatin Ini anak-anak produksi Pada ngomongin Apa sih Sebelum adanya Tiba-tiba hadir di muka gue Kan sempet gue bawa umroh juga Yang kemarin Itu kan sempet masalah tuh Agak sakit tuh kaki gue Nanti lah kita ceritain ya Udah enggak Oke Lo sama Bini lo Iya Sama nyokap lo Sama mertua lo Betul Gimana tuh Gak ceritanya gak Proses pas di hari H Sampai akhirnya semua tuh Dilancarin Dimudahin Padahal baru dari niat Alat VR dateng Omset udah 13 ribu orang Berarti uang umroh Keganti dong Alhamdulillah 40 jutaan tuh Gak ada apa-apa Aduh Alhamdulillah Alhamdulillah Pokoknya Aduh kalau dihitung Pake Aduh Pake matematika Dunia gitu ya Itu tuh Apa yang kita keluarin Buat umroh Dibalikin sama Allahnya Gak cerita dong gak Ini gue pengen ngebuka Dari sisi gue pribadi Secara nasehat Buat gue pribadi Kita kan sama-sama pengusaha Ya terserah lah Yang mau nonton juga Sekarang lagi menyimak nih Monggo Ya kan Yang merasa Lu punya rezeki lebih Dan punya unit usaha juga Kita lihat nih Pengusaha ini kan Orang terpelit Salah satunya Orang terpelit Tiga besar Di dunia bro Profesi Yang dimiliki Yang dimiliki Sama orang terpelit Nomor tiga Di dunia tuh pengusaha Mengeluarin sekian Mikir Mau gaji Orang segini Kalau bisa Segini Iya bener Maaf ya nih Tim-tim disini Maaf ya Bukan bermaksud kita Mau gajinya rendah Enggak gitu Lu cobain deh Jadi pengusaha deh Lu cobain deh Duit dapet belakangan Iya bener Pegawai dulu Iya Pajak dulu Sewa Kantor Alat Vendor Kita terakhir tuh dapet Iya bener Coba dong gak Kasih tau gue Dan kenapa sih Dan gimana caranya Pengusaha ini Ngelawan egonya nih Untuk bayar umroh Empat puluh satu juta Empat puluh lima juta Gitu ya Memang kelasnya yang bener-bener Yang di atas Atas dalam artian Iya lu buat ibadah nih Apalagi lu bisa bawa bini lu Honeymoon Bawa keluarga lu Apa sih motivasi lu tuh Sampai akhirnya lu Sisikan kali empat Empat orang lu berangkat Empat orang Iya kan Anggaplah misalnya Kita pake contoh 40 juta Berarti kan udah 160 juta Terus kok Kepikiran Insya Allah Allah ganti gitu loh Yakin Perasaan gak baik Gak pernah lu keluarin Perasaan gak buruk terhadap Allah Iya kan Iya gak pernah Bismillah gue 160 juta misal Iya Tapi Allah gantinya Buar-buar Gimana sih Gak motivasi lu gak Ya balik lagi Sebenernya bukan Niat kita bukan Apa namanya Untuk mendapatkan Ganti dari Allah Sebenernya Ya oke Awalnya gitu kan Tapi yang penting Niat kita Apa namanya Di awalnya ini adalah Untuk Ya sebenernya Ibadah umruh kan Ibadah Bisa dibilang yang Lu kalau memang Mampu Dan segala macem Ya lu Kalau bisa Kesana gitu Padahal kan Padahal kan sebenernya Memang Rasul kita juga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Itu memang Apa namanya Ya menyuruh kita Untuk umroh Ataupun haji Gitu kan Tapi Ada hal-hal Di balik itu Yang membuat Apa namanya Gue yakin banget Karena balik lagi ya Kita Allah itu kan Apa namanya Sesuai dengan prasangka Hambanya gitu kan Ya gue sangat Berprasangka baik Sama Allah Allah akan Mengganti Karena dan Akhirnya gue ngerasain Hal-hal yang Diluar dugaan Dan nyata Gitu loh Nyata banget Allah ngasih Langsung Bahkan gak perlu Nunggu-nunggu gitu ya Lu belum jalan aja Udah dikasih gitu kan Bener-bener Udah Ya bagi Jadi kayak gue pengennya Lebih kayak Ngambil keberkahannya aja sih Sebenernya Ngambil keberkahan Dari Dari ibadah umroh Dan Mikir Ya hitung-hitungan Kalau hitung-hitungan Iya sih Dulu-dulunya Sebelumnya kayak gue Aduh entah dulu deh Entah dulu Tapi Once Lu beraniin Ah udah deh Kitainin Eh bener Beneran Beneran baliknya tuh Banyak banget Dan Gak cuman gue mungkin Cerita-cerita kayak gitu Mungkin lu Mungkin Temen-temen yang lain Makanya kan Disirata gue banyak banget Kita coba mentanyakan Ada cerita umrohnya Kayak gimana sih Ya orang nih Ceritanya masing-masing gimana Pasti setiap orang Nyeritainnya Halnya semuanya positif Gak ada yang negatif Wah Kalau dari gue gini bro Cerita Kalau gue dikit aja Ceritanya Gue penasaran Ngegali lu Ketika lu di Tanah Suci Ya betul Ada lagi Cerita banyak banget Dan Gue gak tau Paket yang lu pake itu Waktu sama travel tersebut Tanpa mengurangi Sehormat Misalnya ada Gue pengen tau Cerita-cerita seputar Ya sisinya Misalnya misalnya Sisi positifnya lah Misalnya positifnya Dengan lu ngambil paket yang sekian Bedanya apa Dengan sekian Di bawah gitu Bro Kalau cerita gue Dikit yang mengenai Umroh ini Gue tuh sedihnya gini Andai gitu ya Bisa umroh kayak Lu pada yang Waktunya longgar Apa segala macem ya Sebulan sekali Lu cobain deh Lu cobain efeknya deh Ya kan tadi kan Angga juga Sempat Lagi-lagi disclaimer Bukan gara-gara Lu meminta Sesuatu Yang akhirnya Lu tunggangi Dengan umrohnya ya Aku pengen ini Aku pengen ini Umroh gitu Bukan 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 Itu bonusnya Wah lu cobain Gue sampe sedih bro Mampai mau nangis waktu itu Mikir bahwa Gileh gue Jadwalnya tuh Padet gitu ya misalnya Ya Alhamdulillah Tersinallah Uang kita punya lah Gue gak bilang banyak Sedikit itu relatif Tapi kalau gue sih Sangat lebih bahkan Alhamdulillah Alhamdulillah Tersinallah gitu Menurut versi gue ya Bisa jadikan selangat Lebihnya gue kan Beda sama lu gitu ya Tapi mau berangkat tuh Kita tuh kayak Wah Tapi berapa banyak Orang-orang luar sana Sangat lebih juga Atau bahkan Sangat kurang Tapi mereka berlomba-lomba Untuk berangkat gitu loh Ngebela-belain Eh Itu sih yang Yang akhirnya Gue menemukan Satu keajaiban Umroh tuh Wah Bener keran dibuka Dilancarin Anak gue Waktu Pengelahiran yang keempat Sesar gitu kan Gue kan Kalau keluarga kan Insyaallah gitu Semua terbaik Pengennya begitu kan Buat anak Semua terbaik kan Versi lama gue kan Beda Jadi gue memang Semua terbaik gue Segini doang Misalnya Tapi lu segini Menurut gue Itu udah terbaik Wah Sesar lah ini Pengen rumah Terbaik Pengen yang terbaik Rumah sakit Dan seterusnya Udah tuh Begitu Balik Kan belum lama Kan gue bawa Terakhir tuh Umroh tuh Kita berdoa Depan kabah Mabini gue tuh Pas bini gue Hamil 7 bulan Ya kalau ngomongin Fitrah manusia Jujur-jujuran aja Kita kesana juga Apa coba Ya kan butuh biaya Sesar Kita ngomong fitrah manusia Bener Dan guru kita Juga boleh aja Kita melakukan Sesuatu amalan ibadah Karena memang Niatnya tertentu Misalnya Bener bro Bener kan Kali lipatnya Waduh Padahal gue Oke lah Anggap ratanya Plus-plus berapa Sesar 50 juta Misalnya Rumah sakit terbaik nih Gue bongkar lah Segituan lah ya VIP Dan seterusnya Ini gue buka aja disini deh Buat sambil Ambil pelajaran 50 juta Melayang nih gue nih Iya Berangkat umroh 40 juta 40 juta Berangkat bini gue 80 juta Nggak nutup nih Kehitungan nih Kayak gini Itungan manusia Emang nutup kan Itungan manusia Nggak bakal nutup bro Minta 50 juta Buat sesar Tapi gue ngeluarin 80 juta Itu gimana Hitungan nih Iya logikanya kan gitu kan Bener Mendingan gue pake Tabungan 80 juta Gue buat bayar sesar Selesai Iya dong Tapi kan matematika Kita kan nggak begitu Harusnya kalau yang udah kita tau ya Nikmatnya umroh ya Iya betul 80 juta Dengan bayar 50 juta Misalnya itungannya Ya Elader Duit lu sisa 30 juta Itungan kita ya Itu itungan manusia Kalau itungan Allah Nggak gitu Lu cobain deh 80 juta gue bayar Trot Buat minta 50 juta Ini kita itungannya duniawinya ya Iya betul Yaudah gue kekurin 80 juta deh Terus mana Misalnya Ya nggak tau kemana yaudah 50 juta bayar pake apa Urusan Allah Allah lebih tau kok Iya 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 Gue berangkat bro Terus Jangan ngeliat dari sisi kesombongannya Buat anak pajar Terus gue berangkat Balik Ke Indonesia nih Jangan ke 50 juta nih bro Dapet satu rumah lagi bro Masya Allah Wow lu cobain deh Ya Allah Nih gue jujur aja Akhirnya Alhamdulillah Tanah disamping gue bebasin bro Masya Allah Padahal gue niatnya nih Ya Allah Masya Allah Ini kapan kebelin di tanah nih Kosong Kita kan pengen gedein Kan anak gue 4 Ini gue udah bilang Nih kamu nama-nama pabriknya nih Produksi mulu Kamu gas terus nih Ini kurang gede Sebelah kosong Sebelah Intinya singkat cerita Gak jadi dibangun lah Orang itu Beli Gak jadi dibangun apa gimana Sabar udah tenang Kita minta aja kita ngadu kok Disana langsung Balik-balik Entah gimana Cerot-cerot-cerot Tanah bebas sebelah Ampe budget buat ngebangun-ngebangun Gila gak lo Ini gue buka-bukaan aja nih Gila Allah Masya Allah Wah gue sedih Kalau merinding gue Kalau denger cerita ini Gue juga merinding bro Gue juga merinding Nah itulah maksud gue Lu mungkin versi lu deh Gimana sih Ya balik lagi Jujur ya Kalau bisa dibilang Ini gue jujurkan aja ya VR itu Gue tuh gak beli bro Hah? Kok gak beli? Kan dari si Fahim Fahim yang ngasih bro Oh Itu si Fahim yang ngasih ke gue 3 unit 1 unit itu Kalau beli 400 juta Gue dikasih Si VR itu Si VR itu yang Gue dikasih 3 unit itu 3 unit sebalik 1,2 juta Eh 1,2 M Gue dikasihnya ya Dan menghasilkan Jangan dihitung sekarang Dan menghasilkan Jangan dihitung Ini satu tempat ya Ini satu tempat ya Sekali siapa berapa sih? Jangan lah Udah lu cari Enggak Enggak kan Temen-temen penasaran Pengen 100 ribu 100 ribu Jangan dihitung Jangan dihitung 1,3 M Modal Modalnya 0 ya Modalnya 0 Modalnya 0 Modalnya umroh Modalnya umroh Nah gue gak tau ya Terus udah gitu Karena Fahim Alhamdulillah kita viral Dan segala macem Fahim bilang gini Oke Target kita 100 titik ya Di Indonesia 100 men 100 titik di Indonesia Itu ya Bismillah Gue juga gak tau lah Ini udah dateng lagi kan Ada 3 cabang lagi Ada di Bogor Sama di Bandung Itu udah dateng lagi Alhamdulillah 3 titik 100 titik Artinya kan Mengedukasi Dan banyak Yang dapat kemanfaatannya Buat mereka tahu Perjuangan Rasulullah S.A.W Sebenarnya kayak Bukan nilai Untung dari Keuntungannya Tapi sebenarnya Lebih kayak Lu sebapa gede Lu bisa syiar Semakin banyak Malah kalau bisa Gue pengen seluruh Masa Indonesia Tahu perjuangan Nabi kita Tuh segimana Beratnya Zaman dulu Walaupun dalam waktu Cuman 10 menit Tapi 10 menit itu Bikin lu nangis Bikin lu kayak Aduh ya Allah Nabi kita tuh Segitu perjuangannya Gitu kan Makanya itu Balik lagi Nyambung lagi Umroh itu Gak bakal Bikin lu miskin Oh iya Ya kalau kayak gitu Mohon maaf ya Ini bahasa Guanya aja nih Jangan sayang-sayang Amat duit lah Udah Kalau emang kayak gitu bro Tanah suci sepi bro Iya bener Karena mereka tahu Bahwa ini gak bakal bikin miskin Iya Bahkan lu dibukain lagi Keran-keran dari Arah yang gak disangka-sangka Iya betul Ya kan Lah Kan guru kita ngajarin Sholat disana aja Sola di Indonesia aja Beda bro Pahala yang didapet Beda Keutamaannya Iya kan Benefitnya 100 ribu kali 100 ribu kali lipat kan Dengan lu minta Doa Ya ibaratnya Ya Allah aku mau bangun pesantren Ya Allah Kasih dong Ya Allah aku mau bangun sekolah Ya Allah Kan doa di Indonesia Sama doa di sana kan beda Beda Itu dia itu udah beda Pantesan kita balik-balik ke sini Langsung dimudahin segala urusan Pantesan dari beli rumah lagi Oke fokusnya ke anda dulu ya Fokusnya Nah itu Terus apa ceritanya Dengan lu bawa orang tua Gue pengen tahu dari sisi Bagaimana angga dan keluarga nih Berangkat umroh gitu ya Paket-paket yang lu ambil Gue pengennya penasaran sih Paket dulu ya Ini justru masukan buat gue ya Artinya kan gue punya travel umroh juga Iya betul Kasih solusi Yaitu kasih umroh gitu ya Ya memang mau berangkat insya Allah Di abis lebaran Abis lebaran oke Berarti bulan depan kan April dong April ya kan bulan depan Nah artinya Dengan sekian banyak lah Yang chat Saya lupa kemarin Bulillah udah ngasih kabar Total yang Yang WA tuh Masya Allah gitu ya Masya Allah Tapi ya mohon maaf Kita kan ustadznya satu Jangan sampai zolim gitu loh Ustaz Abu Salma kecapean Ntar Tiga bis aja maksimal Tiga bis aja Kita tutup aja nih Meskipun yang chat kan ratusan orang nih Tiga bis aja insya Allah Nah Gue pengen belajar sama lu gak Ketika lu kan dari tadi gue denger Lu umroh banget Lu begitu cintanya Semua cinta lah Sama nabi kita S.A.W gitu kan Bagi-bagi umroh juga gitu ya Sendal ini juga diperuntukkan Untuk orang-orang Untuk yang berangkat umroh Maksud gue Pasti kan kalau untuk Lu berangkat umroh Juga gak sembarangan kan Betul Minimal Waktu itu pengalamannya apa sih Gak Ketika lu jalanin paket-paket Yang dibawakan sama travel umroh tersebut Terus lu akhirnya mendapatkan Satu momen yang Spesial gitu kan Ketika lu tuh Sangat concern terhadap Perumrohan Masukan buat gue Orang yang nantinya lu kasih Buat giveaway Gratis berangkat umroh Barang sama kasih umroh Gue juga gak pengen gitu loh Dia berangkat gratis Terus gue juga Jangan sampai Nah udhubillah gitu ya Ah lu kan gratisan ini Gue gituin aja gitu loh Servis harus yang luar biasa gitu loh Betul Apa sih yang lu dapet ketika disana? Ya alhamdulillahnya sih Karena memang Gue ajak orang tua ya Maksudnya ajak Nyokap Sama mama Sama mertua juga Ya gue harus kasih yang terbaik juga Jadi ya waktu itu Gue beli paket yang terbaik juga Di Apa namanya Di travel umroh Yang waktu itu Gue jalan gitu kan Jadi alhamdulillahnya Dapat bintang lima Di Zamzam Tower gitu kan Di Zamzam Tower Jadi kita Apa namanya Langsung turun Langsung bener-bener pelataran Masjidil Haram gitu kan Ya sebenernya banyak banget Nah gini Ini ada cerita Yang menurut gue Disana itu juga gak boleh Bukan gak boleh lah Sebenernya kalau Menurut Itu karena mungkin Keajaibannya langsung cepet banget Di ijabahnya gitu ya Kayak langsung Des gitu Itu lu kadang Ngedumel yang Bukan ngedumel ya Maksudnya kayak Mikir yang macem-macem aja tuh Ya 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 langsung bisa Bisa langsung kayak Kontan Dikasih gitu loh Sama Sama Allah gitu kan Karena emang Emang niat gue kan Bawa orang tua kesana kan Ya otomatis buat Berbakti lah Sama orang tua Berbakti sama orang tua Ya Apa namanya Ya nyokap gue nih kan Kebetulan juga Udah gak bisa jalan jauh lah Udah Ya harus pake kursi roda Segala macem Gue tuh Amma istri gue cuman kayak Gue tuh disini pengen Berbakti nih Sama orang tua Gitu loh Maksudnya pengen bener-bener Apa namanya Ngurusin orang tua Berbakti Beneran dikasih deh Dikasihnya Jadi lu jarang ada waktu Sama istri Tapi malah Allah kasih Kesempatan buat lu Lebih banyak Sama waktu Sama orang tua Oh ya Sama orang tua Oh niat lu begitu soalnya Iya niat gue tuh Pengen berbakti lah Sama orang tua Tapi beneran Ini menarik nih Ini ada dua mata pisau nih Berbakti yang dimaksud Dengan Akhirnya quality time Sama orang tua Dari sisi yang Happy-happy endingnya Atau ternyata Ada set endingnya Nah itu Gimana nih Endingnya bener-bener Ditwist banget sih Sama Allah Bener-bener ditwist banget Jadi kayak Kodarulonya waktu itu Hari terakhir yang dimana Besoknya gue ke Madinah Karena kan gue dari Mekah dulu Bukan ke Madinah dulu Gue Mekah dulu Mekah dulu Umrah dulu Ibadah dulu lah disana Apa namanya Hari besoknya Itu kita Apa namanya Ke Madinah Nyokap gue Karena pake kursi roda Dia tuh di lantai satu Bukannya Bener-bener di Pelataran Kabang Enggak Di lantai satu Dia harus pake kursi roda Tawafnya ya Harus lihat kursi roda Dia punya keinginan Kayak Mama pengen deh Apa namanya Foto di Belakangnya Ratanya Kaabah Mama kan Susah jalan Karena kalo pake kursi roda Gak boleh tuh Ke pelataran Kaabah Sekarang udah gak boleh Gak bisa pake Kursi roda Bisa gak jalan Insya Allah bisa Oke Itu posisi tuh Mau isya tuh Mau isya Kita mau sholat Jadi nanti rencananya Emang sholat isya dulu disana Baru kita Ke bawah foto lah Tawaf Sampai sana Pas banget Azan isya Kita dapet dulu Sholat isya nya Di lantai satu Berarti belum turun ke bawah Karena harus jalan Jauh lagi ke bawah Jadi kita berhenti dulu disitu Jadi biar Nyokap gue istirahat dulu lah Sampai sana Karena Dari Zamzam Tower Ke Pelataran Ke Masjidil Haram Dibilang jauh banget gak Karena tapi kan Kondisi nyokap gue Emang gak bisa jalan jauh Gitu kan Jadinya agak susah Yaudah pas sampai sana Kita sholat isya Selesai sholat isya Oke mah Mau kita ke bawah gak Oke bawah Ke bawah gak Sempet tuh kita ke bawah Turun Bismillah Alhamdulillah Dapet foto-foto Ada sih foto-fotonya juga Gitu kan Ada foto-foto Alhamdulillah Dapet gitu Kodarulonya nyokap gue Kebelet Pup Waduh udah gitu Kebelet Pup Tau dimana WC Empat WC tiga Tiga kan cowok Tiga cowok Cewek empat Cewek empat Itu dari ujung Apa namanya Dari ujung dalam Sai Apa namanya Sai bener Ujung sai Pintu sai itu Pintu sai itu Keluar itu Itu kebelet Bayangin Lu nahan pup Jalannya susah Udah gitu Bulan November itu Adalah dimana Bulan Liburan anak sekolah Oh rame ya Kalau kita mah di Indonesia Liburan anak sekolah Ke puncak Ke bogor Ini mah kan ke haram Dia pada Wah itu yang namanya Penuh sepenuh-penuhnya Jalan aja susah banget Udah kita berusaha Jalan Oke bisa gak Bisa Sambil nahan segala macem Sampai depan WC empat Empat berarti kan mentok haram Ke zam zam kanan Kanan masuk dalam dikit lah Kalau pintu sai itu lurus Pintu WC tiga itu cakep Kalau ke cowok Nah bener Nah ini kalau cewek Masih kesalahan lagi Kanan lagi Sampai pintu empat Tutup WC nya tutup Lah kok bisa Gak tau WC nya tutup WC nya tutup Bisa gak ke dalam Gak bisa Gak bisa Tutup Tutup Wah nyokap gue bilang Oh udah gak kuat nih Apa segala macem Udah gak kuat Udah Bentar lagi nih Kita ke zam zam deh Kita naik lagi Karena gue hotelnya Di move and pick Di atas Cuma ke atas lantai Sebelas Ke atas Udah gitu Sampai situ Sampai depan Jalan lagi sedikit Udah nyokap gue Udah pucat segala macem Keluar keringat dingin Sampai depan Mal zam zam itu Jatoh Jatohnya tuh Split Sepit gitu Kakinya Mungkin udah keram kali ya Sepit gitu Jatoh Wah Udah gak bisa bangun lagi tuh Udah banyak yang nolong Apa segala macem Wah gimana nih Agak naik soalnya ya Naik Udah gitu Lu bayangin Jalan lagi ke Blet Pup Jalannya susah Emang udah susah jalan juga Harus buru-buru juga Gitu kan Wah banyak Untungnya alhamdulillah Banyak yang norongin Gimana Apa segala macem Udah Minta kursi roda aja Saya minta kursi roda Udah Naik kursi roda aja Udah gak bisa berdiri Udah itu ternyata Gue gak tau Itu udah patah apa Belum gimana Tapi udah gak bisa berdiri aja Udah susah berdiri Udah digotong Taruh di Apa namanya Taruh di Kursi roda Wah kita buru-buru tuh Wah buru-buru Sampai atas Segala macem Ini sih agak Ceritanya sih sebenernya Agak Agak lumayan Ini sih Karena Karena Kodarulo nya Pas sampai depan Apa namanya Depan hotel Kuncinya gak bisa Waduh Udah mau ke atas Kuncinya gak bisa Kartnya Kartnya gak bisa Jadi ternyata Nyokap gue tuh Mohon maaf Pup di Lobby Udah Wow Udah di lobby Tapi ya Oh jadi Maaf ya Maksudnya Buang air di celana Iya buang air di celana Segala macem Oh karena udah nahanin Udah nahan maaf Dari tadi kan Udah sakit Dari di kursi roda udah keluar Udah keluar Kotoran ya Sudah gitu Sampai Sampai atas Ya Alhamil Tuker segala macem Sampai atas Ya dari depan itu Kursi roda Udah sampai ke Sampai kemana Sampai ke Kamar hotel Ke kamar Ke kamar mandi Untungnya pas buka Langsung kamar mandi Tapi tetep Wow Ceceran Segala macem Di koridor hotel Kayak gitu Segala macem Jadi Allah ngasih Bener-bener Lu harus ngurusin Mohon maaf Mohon maaf Urusin Kayak gitu Kayak lu masih kecil Kan lu suka Di celana gitu Kasarnya gitu kan Jadi bener-bener Harus ngurusin Nyebokin Dan segala macem Mohon maaf Gitu-gitu Jadi akhirnya Bener-bener Gue fokus Jagain nyokap Gue tuh Jadi bener-bener Lu niat lu Mau Berbakti sama orang tua Beneran tuh Dikasih berbakti Loh sama orang tua Bro ini gue bilang keren loh Kenapa gue bilang keren Gak ada nyesel sama sekali Malah gue appreciate banget Gitu ya Oh lu dapet itu Gue iri Gue tuh sama nyokap Kesana gue Yaudah Bukan berarti gak berbakti ya Bro Semua orang tuh Ketika lu rasain deh Punya ibu Punya bapak Masih hidup Mereka berlomba-lomba Ngambil pahala Masih dikesempatan Buat lu tuh Buat dapet Sisi pahala Kebaktiannya Pada orang tua Gitu loh Lu dapet begitu Lu tanah suci Gue mah iri bro Aduh Itu sih banyak yang Banyak yang pada bilang Kayak Akhirnya kan tapi Ibadah gue mesti gantian Nama istri gue kan Misalnya kayak Misalnya oke Nanti sholat ini Aku di masjid ya Nanti gantian Kalau misalnya emang itu Yang nanti istri gue yang Jadi kayak ganti-gantian lah Jadi karena kan Harus jagain nyokap kan Tapi terakhir tuh Ada banyak yang ngeletuk Kayak Waduh Ya sebenernya Ini semua karena Allah juga Kayak Waduh ini paling enak nih Pahalanya paling banyak Pak Angga nih Di tanah suci Tapi gak gitu juga Sebenernya kan tapi Dari satu sisi kayak Ya Alhamdulillahnya Gue jadi makin dekat Sama nyokap Jadi kayak Ngobrol langsung Jadi bener-bener Yang tadinya mungkin Sebelumnya Sebelumnya tuh kayak Sama nyokap Karena gue tinggal juga Udah berjauhan Jarang ngobrol segala macem Jadinya Jadi ngobrol Gitu kan Ini banyak hal-hal positif lah Akhirnya Tapi kondisi nyokap gimana bro Kan tadi kan split Alam Kaki gimana Kemarin tuh sempet ya diurut lah Disana diurut Tapi Kenapa gue gak mau ke rumah sakit Karena Kalau gue ke rumah sakit Kalau memang Seandainya amit-amit macem-macem Gue pulang duluan Nyokap gue gak bisa pulang Karena kan emang disana kan Peraturannya gitu Kalau di rumah sakit Belum boleh pulang Ya harus disana Gak boleh Lu gak boleh Gak boleh balik Akhirnya nyokap gue paksain Apa namanya Bisa naik pesawat Segala macem Lucunya pas di pesawat itu bro Ada satu bapak-bapak bro Bapak-bapak Dia tuh udah 2 minggu Gak bisa pulang Udah 2 minggu gak bisa pulang Udah di pintu pesawat bro Amasih itunya gak diizinin Amasih pilot segala macem Gak diizinin Karena belum dapet surat izin Dari rumah sakit Dia udah di depan pesawat Pintu pesawat bro Gak boleh Dia sampe Ya Allah Saya pengen pulang Saya pengen pulang Gak bisa Oh karena dia masih Status pasien Status pasien Oh tapi bagus sih Saudi Sampai ngejagain segitunya Tapi Dia maksain banget Minta surat Tapi kalau ada apa-apa Kan dituntut Saudinya Ya itu makanya Iya kan Jadi peratur pemerintahnya ya bagus Maksudnya kalau ada apa-apa Tiba-tiba Pasien masih dalam penanganan Kok pulang Terus yang kannya malah Saudi yang Yang kenapa-napa kan Iya Betul Akhirnya Nyokap gue Alhamdulillahnya boleh pulang Boleh pulang Sampai rumah Kita cek akhirnya Cek di Pas Ronson Eh patah Beneran patah Jadi bonggol ininya patah Dimana sih posisinya Paha Oh paha Paha kiri Jadi bonggol Jadi kan ada Ada engsel Ya ada pinggang Itu kan ada Engsel yang kayak bulet gitu kan Itu patah sininya Jadi patah Jadi harus diganti Karena udah tua Jadi gak bisa Disambung lagi Jadi harus diganti Pake besi Jadi Alhamdulillah sih Tapi sekarang udah diganti Udah operasi segala macam Udah mulai bisa berjalan Apa Belajar jalan lagi Alhamdulillah Iya makanya Nanti dikasih umroh Insyaallah Semoga Allah berikan kita rezeki Kita umroh sepaket keluarga Ayo Ya ayo dong Ayo nyokap loh Nyokap gue Ayo Iya gak ya Satu keluarga Jadi family Family umroh Kita bikinin paket tuh Bismillah Tapi terdekat kita yang di April dulu aja Itu pasangan tuh ya Pasangan Kita kan tematik-tematik tuh Jadi insyaallah Kasih umroh ini Bener-bener ngasih loh Berangkat umroh Terutama buat pasangan suami istri Kami bantu anda Pasangan suami istri Ya milenial Atau segala macamnya Untuk berangkat ke Tanah Suci Nah ini Paketnya apalagi Insyaallah kemarin juga Gue habis meeting sama Pak Nil Deputi Kemenparekraf Jadi sekarang Gue gak bisa cerita banyak Tapi intinya Ada bener-bener kejutan Dan perobosan lah Dari Kemenparekraf Insyaallah bersama Kasih Solusi Kan Pak Sani mau datang juga Nanti kesini Jadi kita bikin satu paket Umroh honeymoon Umrohnya sambil honeymoon Di bulan syawal Kenapa? Karena kita Betul-betul Menjadi saksi Dan menjelajahi Keindahan baru Saudi Vision 2030 Wah Masya Allah Kan niatnya kan Muhammad bin Salman Ini Sheikh Masya Allah Hafidahullah Pengen bikin tuh Kalau bisa Gini Kenapa sih Pada berangkatnya fokus Di Amerika Eropa Kan kita Ada negeri Saudi nih Nah Beliau pengen jadiin ini tuh Bener-bener Wisata atau turisme halal Nomor satu di dunia nih Masya Allah Itu tuh Makanya kita Tipis-tipis Ngangkat tema itu Untuk keberangkatan Di 15 April 2024 Ya Gue berangkat Insya Allah Bareng sama gue Sama Ustaz Abu Salma Hafidahullah Ada Ustaz Fauzi juga Disana Fauzi Madina Suara Madina itu Ya ya Insya Allah juga Kemarin kotak-kotakan Bareng sama Ustaz Arifullah Bahri Masya Allah Beliau pengisi tetap Di pintu 19 Masjid Nabawi Oh Kita kajian juga Ntar sama beliau nih Masya Allah Nanti gue mau ngabarin Start Ini jadinya ntar Insya Allah Berangkat tanggal 15 Gue pengen bilang begitu Oke Nah nanti kita bisa disana juga Pokoknya Paket wisatanya juga banyak lah Nah Paketnya sendalnya Sendal si Ranta Iya gak? Nanti kan Hadiah umurnya Kita barengin sama ini Nah Ini udah Masuk di Obrolan ini teman-teman Jadi sesuai dengan Judul thumbnail Judul Youtube-nya Postingannya Iya Di awal tadi gue sempet singgung Jadi kalau lu nonton Sampai sekarang nih Bertahan nih Insya Allah Rezeki anda Iya gak? Jangan kasih tau yang lain Iya Jadi Buat kawan-kawan Angga akan bagi-bagi Berangkatin umroh Gratis Buat yang nonton sekarang Caranya gimana Sebenernya udah kita cantumin Itu di deskripsi di bawah Iya Plus lu yang bilang langsung dong Gimana caranya Ini membersamanya dengan Launchingnya si Ranta juga ya Betul Keren Insya Allah Bismillah Kita akan launching ini Tanggal 22 Maret 2024 ini Amin Insya Allah 22 Maret itu hari Jumat Makanya kan pas Jumat nih Jumat Gue kan biasa traktur Jumat dan segala macam Insya Allah ini bisa Apa namanya Bisa dibeli Pada tanggal itu Kita akan Mungkin Bismillah Ada beberapa e-commerce Karena e-commercenya dimana aja Nanti kita coba Ini lah ya Ada hijau ada oran Dan segala macam Bismillah Gitu kan Jadi Dia Apa namanya Ini kita akan launching Di tanggal itu Nah Setiap orang yang beli Setiap orang yang beli nih Apa namanya Sendal kita ini Si Ranta ini Bismillah Berkesempatan Kita undi Untuk Mendapatkan umroh Gratis Mantap Ayo Nih Nggak tanggung-tanggung Biasanya kalau beli sendal Gratisnya Pembersihnya Ini juga pembersih Pembersih hati lo Bismillah Umroh Jadi kalau lo beli nih Jadi produk yang ini Nanti bisa dipesannya Cuma di tanggal 22 Maret Insya Allah kita launching Di e-commerce Di e-commerce Lo lihat aja Lo cek aja akun Sirata.id Di bawah Ada di akun Deryansa juga Akun Angga juga Lo cek aja Nanti di repost juga Makasih solusi Dan lain sebagainya Lo lihat gebrakan ini Akal 22 Maret Yang sekarang nih Sebenernya ini udah fix ya Udah fix Ini udah fix semua Tapi masih kita tahan nih Kita mau bikin buat konten dulu nih Ini karyawan gue juga banyak Dimas udah nge-charge dari tadi Pasal juga gue dapet kan Ini gue coba pake dulu nih Nanti ketika lo beli ini Lo berkesempatan Untuk dapet umroh gratis Nanti kita pilih Siapa yang kira-kira Akan berangkat umroh Barang sama Bapak Dery Dikasih umroh nanti Jadi diberangkatin semuanya Nanti tenang Mas kapainya Nanti paketnya ada disini semua nih Jadi programnya 11 hari Kita lebih dari 9 hari Jadi inget ya Bukan 9 hari Kita gak main yang di 9 hari Oh di 11 11 bro Gue kemarin 9 Kita gak main di 9 hari Untuk keberangkatan ini Kita mainnya di 11 hari Biar mereka jadi lebih Saya jadi pengen Nah itu start from 41,5 juta Tuh bayangin Lo beli si rata Insya Allah Lo berpeluang Dan mendapatkan Umroh gratis Senilai 41,5 juta Paketnya paket yang bintang 5 Kalau yang pada punya uang Ya langsung daftar lah Dapet ini langsung gratis Iya Betul Jadi kalau misalkan Tadi lo berpikir bahwa Ya udahlah Gak apa-apa deh Mungkin gue belum rejeki Beli aja gak apa-apa Iya Tapi kan ternyata ada 2 manfaat Yang pertama lo dapet peluang Iya memang peluang Betul Yang kedua Kan sama aja Kita dibilang tadi apa Patungan umroh ya Iya bener Bahasa kasarnya begitu Lo beli ini kan Dari nanti profit-profit kita Kita bisa berangkatin orang Untuk berangkat umroh lagi Betul Lo bayangin Berarti kan ada secercah recehan Lo itu sama aja Lo memberangkatkan umroh orang Wah itu bener Itu waduh Masya Allah Ini baru langkah Menuju kebaikan Oh karena dipakai Buat ngegigit Jadi sehingga ketika Jalan-jalan Jalan-jalan Di sana tuh dapet ya Dan ini Insya Allah Udah sesuai Jadi kalau misalnya Memang mau dipakai Untuk Atau apa Tawaf dan segala Harian Masya ini kayak Kan harus Kalau tawaf tuh harus Ada kejatan Nah ini masih bisa Terlihat ya Karena kemarin Ustaz Abu Salman juga bilang Yang terkait Yang sendal kayak gini Kan depannya kebuka Gue pun juga tau Gue pake sendal Iya kan Banyak yang pake sendal Soalnya Gue juga kemarin liat Yang hitam juga ganteng banget Bro ceritain dong bro Tadi kan kita bahas Mengenai dari sisi Manfaatnya ketika beli sirata Lu berpeluang Lu berpeluang dapet umroh Gratis Diberangkatin Semuanya di cover Pake uangnya sirata Sirata Bismillah Oke jadi Kasih umroh Keberangkatan 15 April Fully supported by Sirata Nah ini gimana Waktu tuh nge-developnya Gue denger lu Dan baca di grup tuh Gue berangkat kemarin bro Sakit bro Tapi pas gue pake sekarang Gue dari-dari jalan tuh Dibadrasis banget ya Iya ya Karena memang Balik lagi Kita tuh tim developmentnya Lumayan Apa namanya Ya profesional semua lah Ya kayak Pak Alfon Pak Kostevan Apa namanya Ko Alung Dan segala macem ya Mereka semua profesional Di bidang development Jadi ya Keluhan-keluhan yang Sample-sample yang sebelumnya Yang kita pake Akhirnya kita Rubah-rubah ini Ini tuh udah Udah versi Insya Allah versi perfect lah Insya Allah Insya Allah versi sempurna Bro anyway Sorry gue potom Dua gini asik juga ya Kayaknya Iya bener Ditemuti Wah keren juga Asik deh Iya gak ya Ini gue ngomongin Ini bukan karena pendukungnya Ganjar sama Mahfud Eh 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 Iya kan emang Iya kan udah lewat Oh iya udah lewat Temu di tumpah deh Keren keren Ini asik juga nih Kayak hype bass-hype bass Yang biar diomongin orang gini Boleh juga Eh bajunya juga kayaknya Bisa setengah-setengah sih Belum ntar Enggak juga dong Enggak juga dong Asik juga ya Meskipun kayak Ganjar omong gini Tapi asik Keren Nah Bocorin dong Nge-develop product Kan kita udah ngobrol Udah dari berapa tahun Tahun lalu ya Aduh udah Iya dari tahun lalu Bro ini catakan keberapa nih Gue pake umroh kemarin Masih Masih kurang enak Iya ya Tapi sekarang udah jauh Bukan jauh lagi Insya Allah ini memang udah Selayak jual ini Iya bismillah Bismillah ya Ini tuh udah 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 banyak banget Mungkin udah ke 5 Ke 6 Kopi yang Kita sempurnakan lah Bismillah Makanya Kendalanya apa aja sih Coba lu ceritain nih Biar temen-temen dapet edukasinya juga Ini kan kalo kita pegang nih Udah enteng Enteng banget ya Enteng betul Sebelumnya Outsoulnya tuh Berat Karena ya Dari mulai Apa namanya Sizingnya Motifnya Dan segala macem Itu berat Sekarang udah mulai enteng Terus Ini insolnya nih Ini udah kita empukin Udah kita empukin Tadinya keras gitu kan Terus ini juga Dari sisi Cuttingan sininya Yang tadinya Nekan banget Gitu kan Salah-salah Cuttingan potongan Dan segala macem Udah kita sempurnain lagi Jadi insya Allah Ini kenapa sih Kita nih bisa Ini bisa Apa namanya Bisa langsung gini Ini kan kita pake elastik Kayak elastik gitu kan Ini bisa langsung pake Jadi kalo misalnya Memang lu gak mau pake begini Lu bisa Oh iya Jadi bisa kalo modelnya Bisa begini Bisa begini juga Yang kayak begininya gitu ya Iya Bisa kayak begitu Bisa begini Kalo misalnya memang lu Males Dimasukin lah Tapi Dimasukin gini tuh Biar lebih ngiket Sebenernya Biar lebih ngiket Lu jalan-jalan Apalagi kan kalo misalnya Perjalanan nanti ke Al-Ula Atau Toif Wah ini pake ini Enak banget Betul Dan ini ringan Dan gue bingung deh Gue pikir ya Maaf ya Ringan itu kan Cemen ya Maksudnya ringan itu Kayak murahan gitu ya Kayak apa ya Tapi pas begitu gue cek Ini ringan Ringannya sering-ringan parah bro Tapi begitu gue coba cek lagi Disini Koko Koko nya parah banget ya Kasih aja ya Kita nih anak-anak Insya Allah Anak premium Jadi kita Kalo bikin Atau nge-develop Tuh Gak pengen yang Kaleng-kaleng lah Kita pengennya yang Bener-bener yang Iya Gue agak takut Salah ngomong Kita nih punya Visi-misi Yang kita sepakat Dari awal tuh Pak Alpon juga Kanki kan Kanki kan Segitunya luar biasa Gue bilang kayak Eh gue maunya Tapi premium enggak Gue bilang gitu Gue pengen tuh Gak pengen ngasih Yang kureng-kureng lagi Betul Ya karena sebenernya gini Belum tentu Yang enteng itu Gini Stigma zaman dulu Mungkin yang berat Yang kuat Lebih kuat nih Lebih bagus nih Sekarang udah gak kayak gitu Coba deh Brand-band internasional lah Sebut lah kayak New Balance Nike Adidas Dan segala macem Semua kan bahannya enteng-enteng Even sepatu lari aja tuh Sekarang tuh Enteng-enteng Tapi Masa iya dia ringking Enggak Semua kuat-kuat banget Karena sebenernya Masalah teknologi Yang terbaru sekarang ini Sudah kita terapin juga Insya Allah Di sendal-sendal kita ini Jadinya Apa namanya Beratnya itu ringan Terus udah gitu Tingkat kenyamanannya juga Bagus Jadi dipakainya juga Insya Allah Kuat dan Tahan lama Bismillah Cocok lah nemenin Langkah lu menuju kebaikan Ketika di Mekah Madinah Iya dong Ini kan sendalnya nih Cocok nih Sendalnya Milenial untuk berangkat umroh Yes Pas nih begini nih Gimana caranya teman-teman Yaudah ini Ini berhubunginnya tayangannya sekarang Artinya ini bisa dibeli Dari sekarang gak ya Tanggal 22 ya nanti ya Waiting list dulu aja Waiting list Ya gini aja Kalau misalnya itu ya Nyalahin loncengnya Si Rata aja Instagram Si Rata Boleh Atau gak Mau gak Gue pengen tes aja sih Sebenernya Dimas tolong bikin Google Form Oh iya Google Form Boleh Google Form aja Ini Ya Buat kawan-kawan yang sekarang Sudah ngeliat pen buru-buru Kita buka aja ntar Boleh Gue ntar ngomong sama founders yang lainnya deh Boleh lah Gue bilang ya Pokoknya Gue buka satu peluang Yang namanya waiting list Jadi ketika lo ngisi Google Form Yang ada di deskripsi di bawah Untuk dapetin sendal si Rata Bahkan berpeluang juga Ketika lo beli ini Lo bisa berpeluang dan berpotensi Untuk Dapat umroh Dapat umroh gratis Nanti kita akan bagikan dari situ Ya Tapi buat yang beli aja Dan mungkin nanti syarat-syaratnya Tinggal lo fotoin aja Lo bener-bener beli Betul Atau gak lo kirimin bukti Nanti kan di marketplace tuh Iya di marketplace ada datanya semua Datanya semua Lo tinggal di screenshot aja Dan kita cek Bener gak Sesuai dengan alamatnya Jadi insya Allah penipu-penipu Kita bisa detect lah Ada apa enggak Nah Dalam hal ini Kita coba cek Dulu Kita buka waiting list Terserah lah Mau seribu orang Mau puluh ribu orang Apa segala macemnya Lo isi aja Ketika lo udah ngisi Kita prioritasin Nah boleh Gitu aja ya Boleh-boleh Nanti yang isi Kita prioritasin Untuk bisa dia dapet duluan nih Misalnya Iya dapet duluan Plus undian si umroh itu Iya bener Iya gitu aja ya Boleh-boleh Kita buat nih Di bawah tuh ada Google Form Temen-temen tinggal isi aja Simple kok Ya cuma nama Terus juga Alamat untuk dikirim ya Iya alamat Email Nomor telepon Itu aja Nah lo tinggal isi aja disitu Ya Isi aja tenang aja Nanti Oh sama size sepatunya Oh iya Size sendalnya Iya bener Ya kemarin ya pas waktu Foundernya Kangki Pak Alfon Itu kan ada Google Form juga tuh Itu kan kolaborasi kita sama Kangki buat kasih solusi Ah Atau lu juga kan Oh iya Nanti itu kita bahas juga tuh Kita coba ceknya Gue jadi inget ya Gara-gara ngomongin Google Form nih Iya Nah sekarang Lo lihat aja di bawah Lo akan menjadi prioritas utama tuh Bismillah Bismillah Tapi untuk awal berapa produk sih Aduh Kayaknya kita gak terlalu banyak dulu nih Iya kali ya Bismillah sih sebenernya gini Kita Apa namanya Pengennya Pun banyak sebenernya Karena kan Masyarakat Indonesia Apalagi Itu juga Apa namanya Apa namanya Pasti yang mau umroh juga banyak juga Ya nanti kita lihat lah Kebutuhan pasar dan segala macem Tapi di awal Ya biar Ada gerget Kayak Kayak kesannya Wah kalau gue gak dapet nih Bismillah Bismillah kita coba sedikit batasin lah Iya betul ya Intinya Gue pengen lo juga Menjadi bagian dari kita Yes Ingat ini bukan sendal Tapi ini adalah pergerakan Movement Cocok lagi Kata pergerakan Gerakan juga kan Langkah kaki juga Movement juga Gerakan juga ya Pengen menjadi saksi Bahwa lo tuh betul-betul Umatnya Rasulullah S.A.W Lo buktikan Nantinya ketika di Hari akhir gitu ya Lo berangkat ke sana gitu Gue pengen ini menjadi saksi Yaitu Nemenin langkah lo Menuju kebaikan Ke Mekah, Madinah Dan seterusnya Menggunakan Sirata Itu sih poinnya Ada yang mau lo tambahin bro Di ujung obrolan ini Buat kawan-kawan Ya balik lagi Sebenernya Lo Beli sendal ini Selain memang Bisa dipakai Ya otomatis Lo juga Membantu Yang tadi dari bilang Adalah gerakan Atau mukmen kita Untuk bisa memberangkatkan Umroh orang-orang Yang Yang belum pernah umroh Lah kasarnya gitu Jadi Dengan Andil kalian Membeli ini Sebagian besarnya Eh sebagian Apa namanya Keuntungannya ini Kita akan coba Untuk alihkan Selain umroh Nanti juga kita Bismillah Kalau misalnya memang Lancar semuanya Kita juga bisa Lanjut untuk Apa namanya Dalam kebutuhan Dari sisi Sedekah dan segala macam Jadi Kita utamakan banget Ini tuh bukan Apa namanya Bukan bisnis Kita yang Yang notabene Cari uang Tapi justru cari keberkahan Sebenernya Dengan Dengan Sirata ini Insya Allah Apa namanya Kita bisa berbagi lagi Bisa Bisa Apa namanya Membuat orang Atau Teman-teman kita Makin Bisa Punya kesempatan Untuk bisa umroh juga Bismillah lah Bismillah ya Aku jadi pengen nih Ini berapa totalnya sih Kalau memang nanti misalnya Pas kita open Order ini Saratnya lu mesti follow dulu ya Si Rata akun Instagram ya Lu beli Lu tinggal screenshot aja Si Rata sama kasih umroh lah Iya betul Si Rata sama kasih umroh Lu follow dua-duanya akunnya Karena memang ini adalah bentuk Kolaborasi kita Dan umroh gratis ini Didukung penuh Dipersembahkan oleh si Rata Nah jadi disini Lu Begitu udah follow Lu udah beli Nanti lu tinggal screenshot aja Nanti kan data kita juga punya Nanti kita coba acak Ya tentunya mungkin Atau mungkin disertai dengan cerita-cerita lu Kenapa lu pengen banget Umroh dengan menggunakan si Rata gitu ya Kita lihat mana yang Memorable apa segala macemnya Yang akhirnya Kisahnya atau mungkin undiannya Ah gitu lah Nanti kita atur aja Insya Allah kita fair Yang perlu dikasih bawa Insya Allah kita fair Nah nanti lu berhak mendapatkan Ketika udah beli Udah follow Dua akun tadi Si Rata makasih umroh Lu berhak mendapatkan Gratis Umroh Pergi ke Tanah Suci Paket yang minimal 41,5 juta Betul Itu paket yang premiumnya Kita langsung datang Ini bukan yang 20 jutaan guys Ingat ya Umroh gratisnya bukan yang 20 jutaan Tapi yang paket yang premiumnya Kita kasih 41 juta Bismillah 41 juta rupiah Bro kalau memang di launching pertama Insya Allah nih Misalnya memang kita producinya banyak Dan abis Dengan targetnya nanti kita bahas di belakang Gue jadi pengen kasih bro Satu umroh gratis dari gue pribadi Masya Allah serius Serius Buat si Rata Masya Allah Tapi lu ramein nih Ya kan gampang Kenapa lu bisa segitunya dari Masa gue harus bocorin Kan gue pake dari saham gue Gue puter dari saham gue Gak apa-apa Untuk awal-awal bro Untuk awal-awal Ayo deh Bismillah deh Dua dong Bismillah deh Tapi dia rame dulu nih Oh iya dong Makanya syaratnya lu Wah lu pada beli lu Ayo dong Ini ini Kalau hadiah kan Kalau guru-guru gue Ustaz gue kan bilang Ketika hadiah kan boleh Segoror-gorornya Hadiah kok gitu ya Nanti gue kasih hadiah Tapi memang nanti gue coba update Tembus targetnya berapa Kalau memang misalnya Stoknya abis Abis nih dengan signifikan nih Abis signifikan catat Gue berangkatin Masya Allah Jadi istilahnya Insya Allah gue coba sumbang Dari Dividend Founders Kan kita berlima nih Dari gue pribadi nih Gue pribadi Gue akan sumbang Dari pencapaian Di pendapatan Untuk hak gue Di saham gue Itu gue berangkatin umroh Masya Allah Tapi beneran nih Ramein isi ratan nih Yuk kita Anak-anak muda Saatnya kita berangkat umroh yuk Gak apa-apa Bismillah Bismillah deh bro Enak nih kalau kayak gini-gini Nanti buat yang berikutnya lagi Kalau dari keuntungan si rata Kita kan targetnya Kalau bisa tiap bulan Bisa kita berangkatin umroh lah Ini gue serius Maksud gue Kita semua sepakat lah Nih izin sebagai penutup nih bro Nanti lu tinggal tamat lahirnya ya Gue pengen closing statement dari lu ya Gue malu bro Kita berlima Kita buka ya Meskipun disini Gak ada maksud Sarah Buat edukasi Agama lu apa? Islam Dari Islam Tinggal tiga lagi founders Si rata Iya Pak Alfon Agamanya Non muslim Non muslim Ko Alung Non muslim Ko Stefan Non muslim Bro Masa sih Ide yang insyaallah luar biasa ini Dalam sebuah perusahaan Ikutan gerakan Ngebangun ide ini PT Si rata ini Lima orang Masa didominasi Sama orang non muslim bro Untuk umroh Gue mau nangis Gue denger kayak gini Iya Lu liat Dan ini semangatnya mereka Iya Non muslim bro Chinese Semangatnya mereka pengen Ayolah Udahlah Kasih manfaat dulu lah Buat umat lah Gue mangga tuh Kalau bahasa gue mangga Bercanda dong Bercanda nih Bro Kafir mikirnya begitu bro Kafir mikirnya begitu bro Kitanya muslim Malu bro Orang kafir bro Nah itu maksud gue Maksud gue Dengan adanya kayak gini nih Wah Kita nih harus lebih ini lagi lah Makanya itu pengajuan gue nanti nih Ini justru banyak ada hal-hal Kita gak di meetingin dulu Gue pengen ngajuin ke founders yang lainnya Masya Allah Ya Pak Alfon Ya Pak Steven Pak Alung gitu ya Bahwa Tiap bulan Kalau memang misalkan di ACC Alhamdulillah terpakai budget dari Sirata Iya Tapi kalau memang enggak Kalau lu mau terserah lu ya Gue pengen gak apa-apa pakai budget gue Yang penting lu sama aja dengan adanya seperti ini Budget gue tuh maksudnya gini Bukan budget gue dalam arti pribadi Kan ada saham gue Saham Gak apa-apa saham gue berkurang Tapi untuk umat Masya Allah Ini buat Sirata Iya Iya Ini kesepakatan gue dengan Sirata ya Waduh Tapi Kalau lu ntar versi lu Ini gue pengennya begitu Karena malu gitu ya bro Iya Sama tiga orang Aduh Malu sekaligus Terpacu sih Terpacu Kayak Ah ini temen-temen kita aja Yang non muslim aja Sebegitu pedulinya Mau ngeberangkatin umroh Dan mau berbisnis Tanda kutip Ini muslim loh Ini bisnis muslim yang dimana Tujuannya adalah Untuk umat juga Untuk umat juga Gitu loh Lu berangkat umur lu Dikasih Dikasih Alas kaki Yang untuk Nemanin lu Selama lu perjalanan disana Bagus kualitasnya Semuanya Keren Wah udah lah Bro Masa gue pake saham Mau ngasih ke umat Masa lu timbang beli gini Sama aja lu support umat juga kok Nah iya Berapa sih harganya Gue sampe lupa gue Yang jelas Harganya ini Gak lebih mahal Dari brand-brand yang sudah ada Ini Jujur Paling 300 gak nyampe gak Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe ya Gak nyampe gak nyampe 200an 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 Sama aja lu juga support Nanti berangkatin umroh yang lainnya Iya betul Gue pake saham Oke dapet ya Dapet Siap bro Bismillah Oke informasi lebih lanjut Lu tinggal buka aja tuh Di deskripsi di bawah ya Untuk keberangkatan umroh kita Untuk order Syirata Ada mau ditambahin Sebagai penutup Yaudah intinya sih Kalo gue Kalo memang Teman-teman mau support Gerakan kita Yaudah beli Beli Sendal kita Ya insya Allah Bismillah Tadi Dari aja udah bilang Mau Apa namanya Pake dividennya Dari loh Ya insya Allah Bismillah Kalo memang ini Semuanya lancar Tiap bulan kita berangkatin umroh Satu orang satu Minimal ya Minimal ya Ayo support support guys Ya kali-kali kan Ini kan efek bola salju Yes Nanti lu support Lu beliin keluarga lu Lu beliin ade lu Lu beliin apa Eh lu lagi yang berangkat Nah ini bener loh Bener-bener Nah kan kita Komit disini Eh tapi jujur ya Ini cerita di kemarin Yang gue berangkatin umroh Dua orang itu Ada namanya Rizka sama Gina Si Gina itu Keluarganya Sering banget Gue berangkatin umroh orang Dan Dia kena Dapet hadiah umroh bro Itu Makanya Itu salah satunya Iya Gina tuh yang ini nih Gina yang ini Wah Gina yang ini Wah insya Allah Insya Allah Ih kan sama aja 200 ribu bisa lu yang berangkat Atau lu ngeberangkatin orang Nah Sama aja lu ngeberangkatin Bangkatin orang umroh Iya Sama aja lu bayar 41 juta Patungan gitu bareng-bareng Nice Thank you bro Bismillah Bismillah Lu pake yang mana sih Disisi rata lu Sini tadi gue pake ini Tapi gue taruh dulu disini Kita kasih solusi Gina yang lain Sirena Exclusive